Hasil identifikasi 12 jenazah prajurit akibat kecelakaan helikopter MI-17 di Pegunungan Mandala, Distrik Opsok, Kabupaten Pegunungan Pintan, pada 28 Juni 2019, dirilis DVI Polda, Papua pada minggu malam di ruang Pidokes Polda. Kapidokes Polda, Papua sekaligus ketua tim DVI, Agustinus Mulyanto Hardy, menyatakan, 12 jenazah korban helikopter MI-17 berhasil teridentifikasi berdasarkan data primer dan sekunder, satu diantaranya dengan cara eksklusi. Dapat disimpulkan bahwa ke-12 korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi sebanyak satu, kemudian teridentifikasi berdasarkan dua data sekunder, yaitu properti dan catatan medis sebanyak empat, teridentifikasi berdasarkan data primer gigi dan sekunder properti sebanyak enam, dan yang terakhir teridentifikasi secara eksklusi dengan metode eksklusi sebanyak satu. Rencananya pemberangkatan jenazah tujuan Semarang dan Surabaya akan dilakukan pada Senin pagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, sementara jenazah tujuan Sorong, Ambon, Kupang, dan Kendari akan diberangkatkan pada hari Selasa. 12 prajurit yang bisa diidentifikasi yakni Kapten CPN Aris Adik, Pilot, Letu CPN Anwar Afandi, Kopilot, Kapten CPN Bambang Saputra, Serka Suryatna Bambang Kusuma, Peratu Asarul Masudi, Perakadwi Burnomo, dan Serda Dita Ilham. Sedangkan lima anggota Satgas yaitu Peratu Zianurio Sloe, Peratu Risno, Perada Sujono Kaimudin, Perada Tegar Hadi, dan Serda Ikrar Nainggolan. Andre Kirwel, Jayapura.